Yang belum nikah Kalau mau cari pasangan hidup Rasulullah SAW Udah ngasih tau kita Nabi itu cinta banget sama umatnya SAW Dia jelaskan sampai orang mau kawin Kasih tau jalan Komunikah mau cari istri Nih jalannya kayak gini nih Baru kau akan bahagia Apa kata Rasulullah SAW Kalau datang Meminang putri kalian Meminang saudari kalian Orang yang agamanya Dan akhlaknya mulia Ingat Nabi mengatakan Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Agama dan akhlak Agama itu Ada orang yang Masya Allah sholat malam Kita lihat Oh kayaknya bagus nih Kata Nabi alaihi wa sallam Kalau melihat akhlak Dan agamanya baik kawin Kalau enggak Akan terjadi kerusakan di muka bumi Antum melihat Kenapa sekarang banyak yang namanya begal Banyak anak-anak yang sabu-sabu Yang narkoba Yang di pinggir jalan kerjanya yang enggak benar Kenapa banyak seperti itu di negeri kita Dan merusak Salah satu penyebabnya adalah Orang tua ketika menikah Tidak mau dengan kriteria yang disebutkan oleh Rasul Kalau orang yang akhlaknya baik Agamanya baik Ditolak Maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini Dan fitnah yang besar Kekacauan yang besar Orang tua sallam mengatakan Ya Rasulullah Gimana kalau itu orang Akhlaknya baik Agamanya baik Tapi masalahnya miskin Rasulullah sallallahu sallam mengatakan Kalau kau ingin kebahagiaan buat putri Kau ingin kebahagiaan buat putramu nih Akhlak dan agama Para sallam mengatakan Gimana kalau dia punya kekurangan di sisi yang lain Agama dan akhlak oke Cuma masalahnya dia mungkin Ya Ustaz Dia kulitnya putih gelap Kata Rasulullah sallallahu sallallahu Kalau sudah agama dan akhlaknya mulia Selesai Itu anak kita putri kita Mau nikah bukan sama wajahnya Kalau wajah jamaah Wajah ganteng Mbak-Mbaknya melihat Masya Allah Insya Allah sebulan dua bulan Dilihat Biasa-biasa aja Begitu pula Antun kalau menikah dengan wanita Antun kalau melihat wanita cantik Awalnya aja Masya Allah Setelah jadi istri Dilihat dari bawah ke atas Kok itu yang cantik apanya sih Udah bosan dia Itu musyik Tapi kalau dia itu menikahkan agama dan akhlaknya Agama dan akhlak itu bertambah Tapi wajah berkurang Kalau wajah berkurang Kulit itu Kulit itu Subhanallah Anak kadang-kadang melihat kulit anak Allah Udah mulai keriput Memang seperti itu Tapi ini Barometernya Akhlak Dan agama Mau tahu agama dari mana? Ya tanya Datang ke imam masjid sini Tanya Pak imam Ini ada salah satu mahasiswa yang Melamar anak kita Namanya Fulan Gak apa-apa Gimana nih Fulan? Oh Fulan Masya Allah Itu anak kalau sedang khutbah Jumat Mesti terakhir Terakhir Kan ketahuan bahwa Fulan itu sudah Berarti agamanya sudah gak baik Udah selesai Tapi kalau dikatakan Fulan Masya Allah Sof pertama Agamanya udah Alhamdulillah Berarti dia Jaga itu sama agamanya Sekarang mau cari akhlaknya Jangan tanya sama ustaz akhlaknya Soalnya itu anak Kalau ketemu ustaz Akhlaknya baik Iya lah Kita tanya sama sohibnya Berangkat ke tempat kerjanya Assalamualaikum Kenal sama Fulan Oh Masya Allah Fulan iya Kenapa kata dia Dia mengamar anak-anak Fulan itu Masya Allah Sampai hari ini Utangnya gak dibayar-bayar Maka Eh ketahuan nih Disitu akhlak Karena anak kita ini Bukan hanya Nanti akan menikahi agamanya Agama itu hubungan dia sama Allah Tapi berlaku dia sama istrinya Fulan itu Masya Allah Kalau marah Katanya gak Ketulungan Terima kasih telah menonton